Pemirsa, dua industri rumahan perlengkapan rumah tangga di Surabaya, Jumat pagi ludes terbakar. Kebakaran besar ini nyaris membakar bengkel truk yang berada di samping lokasi kebakaran. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar dua industri rumahan perlengkapan rumah tangga yang ada di jalan Kedung Cowe, kota Surabaya. Banyaknya bahan mudah terbakar serta beberapa kali terjadi ledakan dari aliran listrik maupun tabung gas sempat menyewitkan proses pemadaman yang dilakukan petugas pemadam kebakaran, Damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Dua jam kemudian petugas Damkar berhasil memadamkan api, namun seluruh isi maupun hasil industri tidak dapat diselamatkan dan ludes terbakar. Yang terbakar ini gudang atau pabrik atau bengkel? Sebenarnya di rak-rak piring, sekitar rak-rak piring. Pembuatan rak piring itu? Ya, pabrik rak-rak. Selama dua jam itu terbakar habis pabrik pembuatan ini ya, rak-rak rumah tangga ya, rak-rak piring itu ya. Jadi home industri pembuatan rak-rak piring. Jadi ada dua pabrik terbakar habis. Jadi kronologisnya, kronologisnya tadi jam dua infonya ada ledakan dari pabrik sebelah membesar, kemudian tidak tertangani merempet ke gudang pabrik sebelahnya. Jadi pabriknya ini sama produksinya, milik saudara, bersaudara, terbakar habis. Kebakaran juga nyaris membakar bengkel truk yang berada di samping lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 14 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Dari Surabaya, Yuda Prawira, Ainews, melaporkan.